Pembalap Gresini Ducati, Fabio Digian Antonio mengakui potensi kehilangan tempat di Motoipi membuatnya kehilangan kata-kata. Fabio Digian Antonio baru saja menunjukkan penampilan menakjubkan di Motoipi Qatar 2023. Pembalap yang memakai nomor 49 di motornya ini berhasil menjuarai Motoipi Qatar dan meraih kemenangan pertamanya musim ini. Namun, di tengah penampilannya yang makin meningkat belakangan ini, nasib Fabio Digian Antonio di Motoipi justru tak jelas. Digian Antonio dipastikan kehilangan tempat di Gresini Ducati tahun depan karena kedatangan Mark Marquez. Setelah kehilangan tempat di timnya, Fabio Digian Antonio kabarnya sedang didekati Honda. Sayangnya, Honda tiba-tiba berbalik arah dan memilih Luca Marini. Kini, kesempatan terakhir Fabio Digian Antonio adalah mencoba mendapatkan kuris kosong di Mo'oni VR46. Apabila kembali gagal mendapatkannya, maka ia harus ikhlas angkat kaki dari Motoipi musim depan. Merasa sudah mulai berkembang tapi kesulitan mendapatkan tempat di tim Motoipi tahun depan rupanya membuat Digian Antonio tak bisa berkata-kata. Menurut Digian Antonio dia telah melakukan semuanya dengan benar. Saya tidak bisa berkata-kata tentang argumen ini, kata Digian Antonio. Saya pikir saya melakukan segalanya tepat waktu. Ini baru tahun kedua saya di Motoipi. Tapi entah mengapa malah tak ada tim yang meminatinya. Digian Antonio merasa aneh karena menjadi pembalap yang karirnya masih belum pasti padahal kompetisi hampir berakhir. Saya pikir situasi ini cukup aneh, bahwa seorang rider seperti saya tidak memiliki kursi dengan satu pekan menjelang akhir musim, dan beberapa rider lain sudah memilikinya. Meski begitu, Digian Antonio kini akan berusaha mencoba fokus pada sisa balapan yang ada dan menikmati waktu dengan motornya. Terima kasih telah menonton!